Hai tahu malam ini nggak malam ini sangat spesial loh Kenapa spesial karena Purnawiata ke-10 dan juga ini perseri ke-12 malam ini di SMA 1 Pamekasan mengambil tema harmoni merek prestasi melangkah bersama menuju prestasi berkualitas ada apa dengan tema ini tentunya penasaran kan berbicara ada harmoni-harmoni ini adalah menyatukan beberapa elemen baik dari pihak sekolah siswa toko masyarakat orang tua siswa dan aparatur-aparatur desa yang bersinergis sehingga bisa menciptakan siswa yang berkualitas tepuk tangan dong untuk SMA 1 Pamekasan dan juga berbicara prestasi bahwa di SMA 1 Pamekasan ini banyak prestasi yang dari baik intern maupun ekstern dari berbagai kegiatan baik itu intra dan ekstra nah untuk kita tahu apa yang akan kita gali dari prestasi ini untuk itu kalau kita penasaran kami penasaran kami akan menggunakan semuanya penasaran nasa baik eh Bapak saya ibu hadirin dan para undangan yang berbahagia tentunya pada malam hari ini rasa-rasanya kalau kita di perjalanan 12 tahun SMA 1 Pamekasan tentunya kalau kita hanya sebatas berbicara tanpa bukti alang kebaiknya kita munculkan salah satu siswa yang berkualitas dan mampu menciptakan bahagia yang luar biasa untuk SMA Marib 1 Pamekasan baik kita sebut bersama-sama Muhammad Irfan kebetulan yang bersangkutan ini ada di robotik banyak karya yang diciptakan banyak robot juga yang diciptakan beserta banyak sekali sesuatu yang digali sehingga menjadi sesuatu yang berprestasi baik kami undang ke sini untuk Irfan atau kita berbincang-bincang ke sini ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu karena kita tidak hanya menyajikan orangnya tetapi ini karyanya sekali lagi tepuk tangan untuk SMA Marib 1 Pamekasan selamat malam Irfan malam Bapak iya malam ini sesuatu yang menarik ya kalau kita lihat ada apa ini karya apa ini tentunya oh ini namanya Smart Farming Bapak iya gimana ini ceritanya boleh dijelaskan kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia pada malam hari ini dipersilakan nah farming ini berfungsi di ladang dimana kan musim sekarang itu adalah musim padi kan Pak iya betul sekali menurut saya itu Pak padinya itu lebih banyak tahun lalu jadi padinya sekarang itu udah menurun itu banyak-banyak hal yang menjadi faktornya tapi salah satunya menurut saya padinya itu kena dimakan burung Pak oh iya ya maka dari itu kan Bapak Ibu petani kan harus menjaga padinya agar si padi tersebut tidak dimakan oleh burung nah maka dari itu jadi kalau Bapak Ibu sedang ada undangan di rumah atau pergi keluar kota kan otomatis nah secara wireless yang dimana alat ini dapat dikontrol dengan menggunakan handphone Bapak ya Bapak Ibu jadi handphone ini tidak hanya berfungsi sebagai chatting WhatsApp saja atau scroll tiktok tetapi HP kita ini juga bermanfaat di dalam bidang sektor pertanian nah jadi bagaimana kita untuk mengaplikasikan mengaplikasikannya alat ini melalui Android ya ya benar sekali Pak mungkin Bapak ingin mencobanya oh boleh silahkan gimana ini ini Pak iya nah kita menggunakan koneksi bluetooth di sini ya betul jadi langsung ya kayak ini ya oh tepuk tangan dong untuk SMA Marib satu pemegasan hanya luar biasa sekali jadi kesimpulannya disini penggunaan Android tidak hanya digunakan kepada sesuatu yang tidak begitu penting kayak mobile Legends dan sebagainya tetapi putra bangsa SMA Marib satu pemegasan di usia yang cukup begitu muda tetapi peduli terhadap lingkungan utamanya untuk menjaga kestabilan para petani untuk bercocok pamanan tepuk tangan dong untuk SMA Marib satu pemegasan luar biasa sekali ya dengan adanya alat ini ini berarti kita tidak begitu ribet untuk menjaga burung ya karena kebetulan kalau musim padi tentunya banyak burung-burung yang mengintai padi-padi para petani ya luar biasa dong untuk SMA Marib satu pemegasan eh jadi Bapak Ibu hadirin dan para undangan yang berbahagia dengan adanya bahak karya yang sangat berkualitas ini tentunya kita semakin menunjukkan kualitas dari SMA Marib satu pemegasan oh ya kalau boleh tahu Irfan ini kan lama sudah di robotik ada apa atau karya-karya apa yang sudah dilahirkan oleh tim robotik biar para temu undangan yang berbahagia tentunya eh tahu karya-karya apa yang yang sudah dibikin untuk beberapa ini salah satunya salah satunya itu aslinya ada banyak Pak banyak biasa sekali ya sama Marib satu pemegasan banyak salah satunya itu adalah sampah otomatis sampah otomatis sampah otomatis ini ketika kita mendekatkan sampahnya ke dalam tepat sampah maka tepat sampah tersebut otomatis akan membuka nah secara otomatis ya betul keren sekali ya semua Marib satu pemegasan terus apa lagi ada lagi Oh lagi ada ID card ID card yang dimana di sistemnya ID card ini para siswa itu tidak menggunakan absen siswa lagi tetapi menggunakan ID card yang ditempelkan ke alat ini Pak Oh secara otomatis iya betul ya jadi tidak menggunakan manual jadi SMA Marib satu pemegasan itu sudah punya ID card khusus untuk menentukan eh kehatiran siswa begitu ya luar biasa sekali tuh tangan dong untuk SMA Marib satu pemegasan terima kasih ya Irfan ya sebenarnya benar katanya Irfan ya kalau berbicara karya-karya yang dilahirkan oleh SMA Marib itu tidak ada habisnya karena ada running tag ada robot dan sebagainya dan kebetulan dari SMA Marib juga ikut event lomba tingkat provinsi Jawa Timur untuk menentukan atau memperkenalkan hasil karya dari SMA Marib di bidang robotik dan hal-hal yang lainnya cuman saya penasaran sekarang di anniversary ke-12 rasa-rasanya kurang abdul kalau kita tidak berbincang-bincang dengan orang nomor satu SMA Marib satu pemegasan tuh tangan dong semua mata tertuju kepada langkah saya menuju kepada orang nomor satu di SMA Marib satu pemegasan ini sesuatu yang menarik ya karena siswa itu tidak mungkin berkualitas kalau tidak kepalanya yang berkualitas kepala sekolahnya maksud saya temuk tangan dong untuk Bapak Ainul Guri sesuatu yang luar biasa sekali Bapak Ainul Guri selamat malam tentunya iya Bapak Ainul Guri rasa-rasanya biar penonton pada seru Bapak Ainul Guri saya undang untuk berdiri ini perjalanan di anniversary ke-12 tentunya banyak sekali inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh SMA Marib satu pemegasan cuman yang menggelitik pikiran saya Bapak Ainul Guri saya bertanya inovasi apa lagi yang akan dimunculkan oleh Bapak Ainul Guri selanjutnya iya kan para undangan setuju iya temuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ainul Guri dipersilakan Bapak Ainul Guri terima kasih untuk di momen anniversary yang ke-12 ini tentunya adalah momen yang sangat penting bagi kita semua yang pertama judul harmoni meraih prestasi harmoni itu kita bersama-sama bagaimana untuk meningkatkan prestasi kita kita jangan keder hanya karena kita orang pinggiran anak pinggiran ternyata kompetensian anak kita sama semuanya sebuah karya SMA Marib satu pemegasan weekend class action adalah sebuah program inovasi pendidikan untuk menggali potensi menjadi prestasi kalau inovasi-inovasi akan datang Insya Allah kami tetap akan berinovasi dan menjadi target kami hari ini adalah teknologi pertanian kami sudah bekerja sama dengan praktisi bekerja sama dengan tim IT dan Alhamdulillah untuk rancangan-rancangan sudah saya rancang sendiri nanti tinggal apa sistemnya nanti akan dari tim IT dan praktisi jadi begini ya Bapak Enol Guri dari cerita Bapak Enol Guri siswa-siswa SMA Marib satu pemegasan yang sudah mengikuti event lomba tentunya walaupun ada di pelosok desa sudah bisa dikatakan mampu bersaing bisa disimpulkan dengan tema harmoni meraih prestasi melangkah bersama menuju prestasi ini atau prestasi berkualitas ini sesuai dengan putra-putri bangsa yang ada di SMA Marib satu pemegasan sekali lagi saya minta dengan hormat tepuk tangan untuk SMA Marib satu pemegasan luar biasa sekali ya kalau berbincang-bincang dengan Pak Guru ini tidak ada habisnya karena beliau diamnya saja berkarya apalagi bergeraknya luar biasa sekali sehingga untuk Bapak Enol Guri luar biasa sekali ya dimuntung perjalanan ini Perseri SMA Marib satu pemegasan ke-12 tentunya ini luar biasa kalau kita tidak bicara seperti ini karena ini bisa dijadikan jejak digital untuk anak-anak penerus selanjutnya demikian Bapak Ibu bincang-bincang terkait dengan perjalanan ini Perseri ke-12 SMA Marib satu pemegasan sebuah karya SMA Marib satu pemegasan weekend class action adalah sebuah program inovasi pendidikan untuk menggali potensi menjadi prestasi melewati banyak proses dan perjalanan hingga menghasilkan karya nyata weekend class action SMA Marib satu pemegasan adalah suatu proses untuk menunjukkan jati dirinya kepada halaya tidak hanya sebagai sebuah program tetapi juga memiliki konsep dan karya nyata dan tindakan nyata untuk mempersiapkan generasi yang kreatif ditangani langsung oleh mentor-mentor profesional sesuai bidangnya membangun mental siswa hingga menjadi seorang yang tangguh tidak menyerah bangkit dari kegagalan adalah bagian tujuan kami weekend class action telah melahirkan karya yang sudah dikenalkan pada halayak serta siswa yang kreatif dan inovatif selamat menyerah